Oke, balik lagi di Garikaiju channel. Sekarang gue mau ngasih telur tips cara mengunci file atau folder tersebut dengan mudah. Oke, ikuti perintahnya dengan mudah. Pertama, klik folder. Pilih harddisk. Gue bakal naruh di harddisk D. Oke, klik di folder. Gue kasih nama seperti tes, misalnya. Tes, klik. Buat file dengan dokumen. Di sini, gue harus memasukkan kode buat mengunci file tersebut. Gue udah punya kodenya. Ntar gue taruh deskripsi untuk melihat. Klik copy. Terus klik paste. Nah, terus di sini klik folder notepad tersebut. Klik kanan paste. Nah, di sini ketik password di sini sebagai password. Gue akan beri password sebagai QWERTY. Oke, 1, 2, 3. Nah, klik file. Save as. Beri nama locker. Locker. Dot bet. Nah, save as tipenya ganti jadi all files. Save. Oke. Nah, di sini punya teks dokumen. Lo hapus. Nah, klik locker dead. Nah, otomatis muncul folder private. Untuk melihatnya, tinggal klik are you sure you want to lock the folder? Tinggal pencet Y atau N. Gue pencet Y. Oke. 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 Otomatis di bakal kekunci. Nah, ingin ngebukanya lo buka. Enter password. Yang tadi lo ketik. Enter password yang tadi lo ketik. QWERTY. Satu, dua, tiga. Nah, otomatis di sini akan kebuka. Isi folder-folder penting lo ke dalam sini agar orang lain tidak bisa ngebuka. Nah, jika lo lupa passwordnya, caranya tinggal mudah. Klik kanan, klik edit, ganti password lo. Di sini. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.